Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Koko Ayam. Kita akan lanjutkan belajar menggunakan software Construct 2 ya teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat efek hujan atau rain di dalam Construct 2 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru berkenalan atau ingin membuat sebuah game yang ada efek air hujannya atau hujan turun, itu teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya partikel ya teman-teman. Langsung saja kita buka project baru ya. Oke, mungkin kita biarkan saja warnanya putih. Atau kalau misalnya mau diganti bisa diganti seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya saya, saya biarkan saja putih ya agar teman-teman bisa paham ya, lebih jelas melihatnya. Kita akan masukkan, yang pertama kita masukkan awan dulu ya teman-teman. Kita kasih nama cloud. Kita cari gambar awan kita. Saya sudah punya gambar awan yang seperti ini saja teman-teman. Ya, seperti ini kita tetapkan di tengah biar teman-teman yang paham. Nah, sekarang kita akan memasukkan partikel ya teman-teman. Nah, partikel inilah yang akan kita buat agar menjadi efek seperti hujan yang turun ya. Kita kasih nama hujan saja, rain ya. Kita piece di sini teman-teman. Kita akan buat ukurannya kecil saja, 5x5. Kita perbesar dulu. Warnanya kita biarkan hitam saja. Kita, mungkin kita piece di sini ya. Oke, kita close. Arahnya ke kanan kita ganti ke bawah. Karena hujan itu arahnya ke bawah, dari atas ke bawah. Ya, lurus ya. Kita anggap lurus. Nah, kita baru akan kita atur parameter-parameter yang ada di sebelah kiri ini teman-teman ya. Oke. Untuk rate-nya sendiri, ini saya akan coba masukkan 100 ya. Ini adalah angka-angka yang menurut saya cukup baik ya. Atau bagus ya untuk menghasilkan efek dari air hujan ya. Turunnya hujan itu ya. Speednya mungkin saya akan atur menjadi 400 saja ya. Size-nya 5 saja, kecil saja. Butiran hujan. Opacity-nya kita biarkan. Random-nya kita mungkin kasih 300. Untuk I-nya kita kasih 15 saja. Kita nolkan akselerasinya. Terus, grafitinya. Ini yang penting. Kita isi 50 teman-teman. Ini kita atur menjadi timeout ya. Oke, kita akan coba play teman-teman. Kita akan coba play. Oke, sudah terlihat efek hujannya atau belum teman-teman? Jadi misalnya kita akan atur ya. Kita mungkin size-nya kita akan perbesar lagi ya. Menjadi 6 ya. Agar teman-teman bisa terlihat jelas ya. Oke ya, sudah terlihat ya. Jadi teman-teman ini... ...efek hujan yang saya terapkan. Jadi intinya teman-teman, untuk angka-angka ini bisa teman-teman cari sendiri formula yang tepat agar menghasilkan efek hujan yang teman-teman inginkan. Kalau saya ya mungkin cukup seperti ini. Hanya contoh saja. Kalau misalnya teman-teman mau persis sama dengan saya boleh. Atau mau coba-coba sendiri ya lebih baik lagi ya. Ini coba-coba sendiri. Try and error ya. Saya juga seperti itu. Saya coba-coba sendiri menemukan angka-angka ini. Ya mungkin ini menurut saya sudah cukup ya. Untuk mendapatkan efek hujan. Nah, apa saja fungsi dari partikel dalam konstruk dua ini banyak sekali teman-teman. Jadi dia bisa membuat efek seperti api ya. Seperti api, seperti gelembung. Dan masih banyak sebenarnya efek yang bisa kita buat dari partikel. Jadi untuk sementara ini, video ini, video singkat ini, kita hanya akan membahas tentang hujan. Nanti akan kita coba bahas efek-efek yang lain yang juga menggunakan partikel ya. Tapi tentunya dengan angka yang berbeda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Tutorial singkat ini. Tetap semangat ya. Teruslah belajar dan salam developer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Serta mengaktifkan icon lonceng di sampingnya. Agar teman-teman tidak ketinggalan update video pembelajaran berikutnya. Teman-teman juga bisa share video ini jika tiasa suka. Dengan begitu teman-teman juga sudah turut membantu agar channel ini tetap eksis untuk terus berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.